Kita awal informasi pertama, pemirsa tim Opsinal Polsek Cepura Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial IS. IS ditangkap atas kasus pencurian yang mengakibatkan korban mengalami kerugian yang ditapsir mencapai 200 juta rupiah. IS berhasil dibekuk oleh tim Opsinal Polsek Cepura Selatan di sebuah rumah kos yang berada di daerah Hamadi pada Senin malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. IS hanya bisa tertunduk kepala saat diperiksa tim penyedik Polsek Cepura Selatan. Kapolsek Cepura Selatan AKPI Dewa Gede Aditya Krishnanda menyebut kejadian pencurian tersebut terjadi di gudang milik PT Karya Sakti Intimas dengan kerugian sebesar 200 juta rupiah. Kejadian tersebut terjadi pada 4 April 2024. Pelaku masuk ke dalam gudang dengan merusak ventilasi dan masuk ke dalam untuk menjara barang. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti yakni 45 botol minyak urut ukuran 60 ml, 30 botol minyak kayu putih ukuran 210 ml, dan 286 balsam otot ukuran 20 gram. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan 5 polsek. Kami Polsek Cepura Selatan menerima laporan tentang dugaan tidak pidana pencurian ya, di sebuah gudang salah satu perusahaan sembako dan kebutuhan rumah tangga. Yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2024. Kemudian menelanjuti laporan tersebut, kami dari unit reskrim Polsek Cepura Selatan lakukan upaya penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial IR. Itu diketahui saudara IR ini.